Terima kasih Ini yang mungkin kurang kita renungkan Mungkin kurang kita renungkan Allah Ta'ala mewahyukan Dan Allah sekali-kali tidak akan Menyiksa mereka yang kafir Ayat ini ya Allah sekali-kali tidak akan Menyiksa mereka yang kafir di dunia ini Di dunia ini Allah tidak akan Menurunkan siksa kepada Mereka yang kafir Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah Ini kan ayat Asbabun nuzulnya ya Kita bicara asbabun nuzulnya Ketika Nabi Muhammad SAW Belum hijrah Ketika Rasulullah SAW Masih ada di kota Mekah Nabi disiksa Nabi dihajar Nabi dicaci Nabi dimaki Nabi dihina Oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW Tapi tidak ada Satupun siksa yang turun dari Allah Kepada orang-orang tersebut Ini menarik ya Mestinya kan Langsung ya Nyakiti Nabi loh Makanya kadang-kadang kamu kan Sok Aku orang soleh Jangan sakiti aku loh Kualat kue Wah gaya nih Masya Allah Ini yang ditiru siapa ini Aku orang baik loh Ahli masjid Kamu jangan Mencela mencaci maki aku loh Oh nanti jerungup kamu Dilosor gelundung mati melek Masya Allah Sombong amat Ngori Ditiru siapa Kok jangankan terhadap dirimu Ini buat kita ya Kita belajar jadi orang yang baik Ya Buat kita Ini nasihat untuk diri kita sendiri Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah Nabi dicaci Nabi dihina Nabi disakitin Allah tidak menurunkan azab Kepada warga Mekah Allah tidak menurunkan azab Kepada warga Mekah Kenapa Allah mengatakan Dan sekali-kali Allah tidak akan Menyusun Mengirimkan siksa Allah tidak akan menyeksa Mereka yang kafir di Mekah Wa antafihim Sementara Di tengah-tengah mereka Ada engkau Nabi Muhammad SAW Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW Itu Meredam Amarah Allah Wama arsalnaka Illa rahmatan Lila alamin Sallu ala nabi Allah Mersallahu alaihi Nah Akhirnya Nabi Muhammad SAW Hijrah Dari Mekah Ke Madi Madinah Seharusnya kan Yang kafir Yang menyakiti Nabi Yang ganggu Ini kan seharusnya Dikasih azab Hitung-hitungan Matematika gitu loh Jahat kok Harusnya diseksa Tapi kenapa Nabinya sudah Di Madinah Nabinya sudah Di Madinah Sallallahu alaihi Yang di Mekah Yang kafir Yang mengganggu Nabi Yang menyakiti Nabi Yang menyeksa Nabi Kenapa Enggak diseksa Seksa juga Ini menarik Maka Turunlah Ayat Ini Lanjutannya Jadi ayatnya Bukan turun Satu langsung Semua Gitu kan ya Bagian Perbagian Makan turun Ayat lanjutannya Ini Wa makanallahum Mu'adhibahum Wahum Yastaghfirun Ini kalau Enggak pakai Tafsir Nanti salah itu Baca terjemahannya Enggak Enggak ngikuti Tafsir ya Cuman modal Bahasa Arab Ngeri ini Kenapa Humnya siapa Disini Hum itu Artinya mereka Wa makanallahum Mu'adhibahum Wahum Yastaghfirun Kalau Diterjemahkan Letter Lek gitu ya Dan Allah Sekali-kali Tidak akan Menyiksa mereka Sementara mereka Beristighfar Seakan-akan Ini Merekanya Orang yang sama Padahal Ayat ini Enggak begitu Wa makanallahum Mu'adhibahum Dan Sekali-kali Allah Tidak akan Menyiksa Orang-orang Kafir Mekah Yang Menyiksa Nabi Muhammad S.A.W Yang Memusuhi Nabi Muhammad S.A.W Yang Jahat Pada Nabi Muhammad S.A.W Tidak Akan Diturunkan Balak Kepada Mereka Semua Wahum Sementara Mereka Yang Beriman Di Mekah Sohabat-sohabat Yang Belum Hijroh Yang Masih Ada Di Kota Mekah Yastaghfirun Rajin Minta Ambul Sama Allah Ini Jadi Penting Ini Ternyata Bukan Hanya Keberadaan Nabi Muhammad S.A.W Yang Merdam Amarah Allah Ternyata Keberadaan Sohabat Yang Istighfar Kalau Nabi Istighfar Enggak Istighfar Amarahnya Allah Terdam Tapi Kalau Sohabat Sohabatnya Istighfar Maka Istighfarnya Sohabat Ini Membuat Allah Merdam Amarahnya Sohabat Rahmati Ghazabi Rahmatku Mengalahkan Amarahku Ada Yang Istighfar Disitu Yang Lain Selamet Gara-gara Yang Istighfar Yang Menarik Buat Saya Yang Lain Itu Bukan Muslim Yang Maksiat Tetapi Orang Yang Kafir Dan Benci Nabi Muhammad S.A.W Kok Domblong Semua Kenapa Beda Kan Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Jenengan Merasakan Sesuatu Yang Berbeda Jadi Berkat Istighfarnya Sohabat Satu Kota Mekah Itu Aman Berkat Istighfarnya Orang Soleh Satu Kota Jadi Aman Berkat Istighfarnya Orang Soleh Satu Negara Jadi Aman Aman Itu artinya Apa Bukan Tidak ada Hal-hal Seperti itu Aman Itu artinya Allah Allah Tidak Nurunkan Amarahnya Itu aman Allah Tidak Nurunkan Amarahnya Nah Ikhwani Rahimah Ini Jadi Solusi Buat Kita Di Akhir Zaman Karena Kalau Kita Jujur Jujuran Kemaksiatan Ini Kan Sepolpolan Lewat Handphone Cari Yang Tidak Haram Susah Betul Kan Ya Maksudnya Itu Bukan Eklannya Tapi Yang Ngomongnya Enggak Enak Juga Yang Di Eklankan Halal Tetapi Kadang-kadang Di Tengah-tengah Eklan Itu Kita Melihat Hal-hal Yang Haram Contohnya Kalau Bok Sawang Haram Betul Belum Lagi Game-game Yang Ada Perjudian Lewat Game Wah Maksiat Dalam Genggaman Saudara-saudara Enggak Perlu Keluar Rumah Maksiat Dalam Genggaman Belum Lagi Istri-istri Durhaka Sama Suami Ada Enggak Ada Suami Durhaka Sama Istri Juga Ada Rumah Tanggal Zaman Sekarang Caci Maki Hina-hinaan Itu Ada Enggak Ada Ada Dulu Juga Ada Sama Cuman Sekarang Ini Gayanya Beda Lagi Tampaknya Seperti Merata Tampaknya Seperti Merah Merata Beda Dengan Eyang Kakung Zaman Dulu Kalau Suaminya Marah-marah Tunduk Terus Apa Namanya Minta maaf Sama suaminya Dilorem-lorem Hati Suaminya Kalau Lagi Marah Marah Verbal Kata-kata Yang Kasar Tadi Itu Istri Ini Bisa Ngelus Suaminya Kalau Sekarang Masya Allah Dicaci Satu Balasnya Oh Korban Ini Walaupun Orang Itu Kalau Dicaci Dalam Syariat Boleh Balas Maksudnya Kalau Dizolimi Kalau Dizolimi Tidolimi 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 Balas Boleh Balas Sama Ngonek Ngonek Itu Syariat Itu Tapi Batasannya Harus Sama Misal Begini Kamu Gila Kamu Gila Itu Tidolimi 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 Tapi Kamu Gila Kamu Gila Kenapa Ada Tambahan Kalimat Juga Maka Dianjurkan Kalau Kamu Dihina Sabar Kan Begitu Tuhan Anjuran Kalau Memang Tidak Mampu Sabar Tempuh Jalur Yang Benar Jangan Berlebihan Jangan Berlebihan Melihat Kondisi Yang Seperti Ini Maka Kita Harus Sadar Bahwasannya Kita Harus Bisa Membuat Tempat Dimana Kita Tinggal Aman Tempat Dimana Kita Berada Aman Amarah Allah Tidak Turun Azab Allah Tidak Turun Pada Siapapun Itulah Jiwa Muslim Keren Ya Orang Muslim Kok Ini Ya Moga Moga Aku Selamat Dek Mati Gak Ada Karena Muslim Itu Pengen Saudaranya Semua Masuk Surga Gak Ada Cita-cita Semoga Dia Masuk Neraka Itu Gak Ada Cita-citanya Mudah-mudahan Dapet Hidayah Masuk Surga Kan Begitu Selalu Cita-citanya Nah Caranya Gimana Biar satu negara ini selamat. Gampang caranya, mikirnya enggak usah negara. Mikirnya rumah, masing-masing mikir rumah, masing-masing. Aku akan jadi orang yang ahli istighfar di rumahku, sehingga azab Allah enggak turun kepada penghuni rumahku. Enggak turun kepada aku, enggak turun pada pasangan hidupku, enggak turun pada anakku, enggak turun pada ARTku. Namanya sekarang ART ya? Asisten rumah tangga. Nanti kalau ngomong yang lain dimarahin lagi, gitu kan ya. ARTku enggak turun kepada yang menjadi driverku. Atau ngomong sopir, enggak enak. Driver enggak apa ya? Betul ya? Saya kalau ngomong saya sopir, tapi kalau sama orang lain dia driver. Kan gitu ya? Ngajani namanya. Namanya menghormati. Kenapa? Karena aku rajin istighfar. Jadi istighfar di rumah itu niatnya, ya Allah. Berkat istighfarku ini, ya Allah selamatkan seluruh yang tinggal di rumahku. Kan begitu awalnya. Terus dibesarkan lagi tetangga-tetanggaku. Besarkan lagi sa' deso. Besarkan lagi satu provinsi. Besarkan lagi sa' Indonesia. Besarkan lagi sedunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Ketika mendapat ilham ilahi. Ya ilham ilahi itu terjadi. Terbukti di dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ibunya Nabi Musa. Al-Quran alaihi salam. Itu dapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga al-ulama warathadul. Ambiya ulama-ulama yang dapat ilham. Di antaranya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Itu dapat ilham. Minta apapun satu permintaan. Dituruti sama Allah ta'ala. Maka beliau minta satu hal sama Allah. Ya Allah. Siapapun umat Islam yang hidup sezaman denganku. Dimanapun berada. Jangan ada yang masuk neraka. Masya Allah. Itu loh semangatnya Muslim. Semangatnya itu menyelamatkan. Membawa kedamaian. Menenteramkan. Mendatangkan rahmat. Itu semangatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah caranya bagaimana? Istighfar. Nah yang jadi masalah. Jangankan kau punya semangat seperti itu. Ngistighfari awa edewi gak kober. Jangankan kau mengistighfari satu rumah. Mengistighfari diri sendiri. Gak punya semangat. Mengistighfari diri sendiri. Gak sempat. Mengistighfari diri sendiri. Gak pingin. Gak ada rasa. Dusok wakeh. Ben selamat. Aku mau istighfar yang banyak. Itu gak muncul. Ikhwani. Kenapa ini gak muncul? Karena setan paham. Mau setan itu mudengan. Makanya suami kalau gak mudengan. Enggak yang ngungkuli setan. Setan itu mudengan. Mudah paham. Setan itu paham betul. Ini kalau sampai umat Nabi rajin istighfar. Celaka kita ini kata setan. Celaka. Semua usaha kita sia-sia. Mereka pasti diampuni Allah. Allah pasti gak jadi marah sama mereka. Allah pasti akan turunkan rahmat. Maka solusinya apa? Jangan sampai mereka istighfar. Nah terus gimana biar gak istighfar? You busy on the way. Percuma istighfar. Percuma. Lambito. Rakan gu. Begitu setan. Percuma istighfar. Istighfar. Awak mungkin maksid yang melaku istighfar. Istighfar mungkin rakan gu. Istighfarmu gak terpakai. Percuma istighfar. Percuma istighfar. Percuma istighfar. Makanya kalau kita suka ngomong gitu sama orang. Percuma kamu istighfar. Berarti kita anak buah. Saya ngomong untuk aku. Paham ya? Jangan pernah mengatakan percuma istighfar. Kita boleh mengatakan. Istighfarku perlu diistighfari meneh. Istighfaruna yahdat ilal istighfar. Seidah Rabiul Radhawi itu ahli istighfar. Enggak ngomong istighfarmu butuh diistighfari. Enggak pernah ducing orang lain. Wali-wali ini kerap pernah. Wali-wali. Wala'anah. Ya hayu ya kayu'm la ilah ilah anta subhanaka. Ini kuntu minadhalimi. Kesini terus. Enggak gini. Itu ciri-ciri wali. Jadi yang suka begini. Nah itu. Ya insyaallah jadi wali. Insyaallah. Tapi belum kali. Karena masih sombong. Ya masih sombong. Rabiul Adawiyah yang alistighfar. Itu ngucapnya. Istighfaruna yahdat ilal istighfar. Dulur istighfarku masih butuh diistighfari lagi. Padahal ini ahli istighfar. Nah ini masalah buat kita semua. Makanya mumpung bulan Rojab ini ulama. Indahnya ulama itu begitu ya. Mesti ngarep ngomong bitah ya sakkarepi. Ya ulama itu membuat gerakan Rojab istighfar. Maka ada istighfar Rojab. Gak ada istighfar Shaban. Ya. Gak ada istighfar Rabiul Awal. Gak ada. Yang ada istighfar Rojab. Kenapa? Karena udah deket Ramadan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan. Hatinya masih rusak. Sehingga gak bisa merasakan semua nekmat yang Allah siapkan untuk dirasakan di bulan suci Ramadan. Sehingga yang dirasakan cuman haus lapar. Haus lapar. Haus lapar. Padahal tiap detik itu ada nekmat yang luar. Biasa. Makanya dari Rojab udah hatinya didantani dulu. Dibersihkan istighfar. Istighfar. Kemudian kalau tergerak satu dunia ini istighfarnya bukan cuman khotib Jumat. Alhamdulillah kan khotib Jumat diwajibkan istighfar ya. Lil mu'minin. Wal mu'minat. Allahu mangfir. Lil mu'minin. Wal mu'minat. Sepekan sekali. Setiap Jumat. Rukun. Kalau sunnahnya kan habis salam. Astagfirullah. 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 Tiga kah? Tiga kali. Tapi kalau khotib Jumat kan harus. Gak sah khotibnya kalau dia gak istighfar untuk mu'minin dan mu'minat di khotib yang kedua. Makanya, Ikhwani Rahimu Agamullah. Ini menunjukkan pentingnya istighfar untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah ini saya pengen antum renung semua. Kalau selama ini kok kerjaan gak beres. Rumah rasanya itu panas. Di rumah gak bisa jenak. pengennya loncat, pengennya keluar. Delok buju, karun delok pite kok enak delok pite. Na'udhu bila mendalik. Kan ada tau ya. Maksudnya gini loh. Suami-suami jangan tersinggung ya. Ada istri-istri entah di alam mana wallahualam. Insya Allah kalau di alam nyata gak ada. Mungkin alam metaverse mungkin. Mungkin, mungkin. Mudah-mudahan di metaverse juga gak ada. Itu lihat suami atau suami lihat istri. Itu pilih lihat hewan peliharaannya gitu maksud saya. Delok pite mau nuluh. Jadi kalau dia ahli kutilang. Dia pelihara kutilang. Atau apa namanya? Derkuku ya. Atau kutut. Suara kutut bagaimana? Aku gak mudeng suara ini. Gak iso niruk no. Kutut kuku korang gak iso ya. Susah. Dikudang kan ya. Siul-siul dikasih. Disiul sama dia. Disemprot-semprot. Nyawangnya dengan seneng bakal dikasih nama. Dipanggil-panggil. Lah bujo ini gak tau di guna-guna. Wanya ya hadir. Entah dimana. Insya Allah gak disini gak disana ya. Kenapa ini kok melihat pasangan hidup gak bisa jenak. Melihat pasangan hidup jadi yang gak enak. Melihat anak menyebalkan. Melihat yang di sekitarnya membuat hatinya resah. Kenapa seperti itu? Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Pergi ke hotel yang namanya motel. Berarti kan hotel bintang satu, bintang dua gitu loh. Kamarnya dengan kamar di rumahnya jauh lebih indah kamar di rumahnya. Tapi kamar di rumahnya gak nyaman. Hotel yang kelasnya buat dia paling jelek itu nyamannya luar biasa. Kenapa? Yang menemani beda saudara-saudara. Gulingnya itu loh beda. Coba mikirannya aneh-aneh. Ini ada apa gitu? Ada apa? Masakan istrinya yang wena. Lain kalau masakannya gak enak ya. Masakan istrinya yang enak rasanya pahit. Masakannya tonggo yang biasa-biasa saja. Waduh dik masakanmu masya Allah. Masakan istrinya yang enak. Bujukku gak bisa masak yang enak ya. Anaknya orang lain. Lucunya masya Allah. Lucunya anak orang lain. Anaknya sendiri. Bujuk kok gini. Maaf ini kita introspeksi diri ya. Ini namanya belak-belakan. Jujur? Jujuran. Kenapa terjadi seperti ini? Berarti alat kita ini rusak gitu. Rusak. Parah dirusaknya. Hati kita buah-buruk gitu. Maka urjen, darurat, dandani. Setelah saya telusuri. Kalau nanya ke jamaah gitu. Nanya ya. Ini termasuk lagi nanya nih sama kawan-kawan. Kamu tuh kalau habis sholat istighfar diajak imam tiga kali itu semangat atau setengah ngelamun tuh? Saya ini kan sering jadi imam. Pengalaman. Saya teriak. Astagfirullah. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul gayyum wa atubu ilaih. Jamaahnya. Guna orang suara nih. Aku ini makmuman baik-baik mayit. Kok. Kok yang gak butuh ampunan? Seperti gak butuh ampunan. Kalau gak diajak imam habis salam tuh kamu. Merasa butuh diampuni gak? Astagfirullah. 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 Kanjeng Nabi SAW yang gak mungkin punya salah. Gak mungkin punya salah. Solat itu pasti ketemu Allah Ta'ala. Bersalam iji istighfar. Lawakmu sholat. Ngadep film. Allahuakbar. Allahuakbar. Santai kesinetronik. Ayah. Uh. Barusan download. Wah. Ayo sholat ini cepat. Terus tonton film ini. Masya Allah. Sholat ngadep film. Rampung mencolot. Istighfar gak gelam. Istighfar gak mau. Setelah saya teliti-teliti ini. Teliti-teliti kita ini. Di diri kita sendiri miskin istighfar. Melarat istighfar. Ngeri. Lu yang ngeri tuh ya. Melarat duit ini gak patek ngeri. Gak punya uang tuh gak jadi masalah. Walaupun itu masalah. Ya itu masalah. Tapi jangan jadi masalah. Tapi kalau gak punya istighfar. Rasul yang mengatakan. Beruntung itu orang. Yang nanti di akhirat. Dia menemukan dalam kitab catatannya. Istighfaran gaziro. Banyak istighfar. Beruntung. Berarti kalau menemukan catatannya didik. Kalau dibalik jadinya apa? Lawannya beruntung. Rugi. Rugi kalau istighfarnya dikit. Jelas semuanya. Udah saya sudah satu jam ngomong. Janjinya 45 menit sampai 50 menit. Tapi belum selesai. Ini kan baru naik. Mukodimah yang naik. Kita endingi itu ya. Kita akhiri dengan sesuatu yang saya pengen nanti hasilnya langsung dipraktekan. Ya langsung dipraktekan. Pengen gak Indonesia tambah aman? Pengen gak Indonesia tambah makmur? Pengen gak Indonesia tambah ayem? Besarkan sekarang. Pengen gak bumi ini tambah ayem? Pengen gak bumi ini tambah rohmat? Pengen gak bumi ini tambah menyenangkan? Pengen. Ya berarti kita ini sebagai umat terbesar di Indonesia, umat Islam. Umat Islamnya harus rajin istighfar. Harus rajin istighfar. Makanya saya ngajak semuanya, yuk rejab. Bulan rejab ini, sebagaimana anjuran para ulama, kaungkan di musola-musola, kaungkan di masjid-masjid, kaungkan di kantor-kantor, kaungkan dimanapun. Astagfirullah istighfar. Biar apa? Biar Allah gak jadi marah, kalau memang mau ma, marah jadinya sayang dan ngasih roh, rohmat. Ibu-ibu, jadi udah tahu caranya meredam amarah suami? Ini rahasia, sebetulnya jangan di-share. Nah kalau Allah saja meredam amarahnya, karena kamu istighfar, berarti kalau kamu istighfarkan suamimu, ya insya Allah suamimu yang suka marah-marah, berubah jadi penuh kasih sayang. Tapi sayangnya, kamu gak pernah mengistighfari suamimu, ketika suamimu marah-marah, yang ada kamu ucapkan, Astagfirullah, Astagfirullah, yang namanya modus ya. Istighfar mau, modus untuk menghina orang lain, dan membersihkan diri, itu ngucapnya istighfar, tapi hatinya sombong. Hatinya sombong. Lain kalau dia habis subuh, ngikuti anjurannya para ulama, dan itu juga dari riwayat yang lemah, dari Nabi SAW, mengucapkan, Astagfirullah, lil mu'minin, wal mu'minat. 27 kali, dibayangkan di kepalanya juga, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Astagfirullah, lil mu'minina, wal mu'minat. Astagfirullah, lil mu'minina, wal mu'minat. Bayangna mu'min, sa'an dunia. Uh, Masya Allah. Hadum kalau begitu. Makanya kalau kita ada masalah apapun, tolong di cek, istighfar mu, sa'afiro. Karena Rasul menyatakan, man lazimal istighfar, siapa yang dia itu, tekun istighfar, ja'alullahu lahu min kulli zikin makhroja, setiap kali dia mengalami kesempitan hidup model apapun, Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepadanya, wa min kulli ham min faroja, dan setiap kali ada rasa suntuk sumpek yang luar biasa, yang hinggap ke dalam hatinya, Allah akan menyingkirkan penyebab rasa sumpeknya itu, sehingga dia tidak sumpek lagi, wa razakuhu min haithu layah dasib, dan Allah akan terus memberi dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa diperhitungkan, dan diperkirakan, dan direncanakan oleh siapapun, karena Allah sendiri yang akan langsung memberikan rezeki kepadanya. Udah janji saya selesai, satu ayat, satu hadir. Betul kan? Satu ayat sama satu hadir. Nah sekarang saatnya praktek. Kalau bulan Rajab itu habis isya, kita selalu baca, Rabbi ghafirli warhamni watub alaya sebanyak 70 kali. Ya Rabbi ghafirli warhamni watub alaya sebanyak 70 kali. Mari kita baca bareng-bareng untuk menutup majlis ini, dan saya niat mengajak saudara-saudara saya dimanapun berada, yuk kita istighfaron. Istighfaron ini bahasa Indonesia ya. Indonesia kan kabar di akhirian loh. Yasinan. Solawatan. Istighfaron. Jangan nanti ngomong istighfaron gak ada itu. Ah yang ada istighfar. Waduh, waduh menolak. Ini bahasa Indonesia. Solawatan itu gak ada yang ada solawat. Itu bahasa Indonesia sama bahasa Arab memang berbeda. Berbeda ini diterjemahkan. Istighfaron. Artinya betul-betul memasyarakatkan istighfar. Ya. Dan mengistighfarkan masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya kita sendiri. Jangan kebanyakan mikir, tapi praktekkan. Yang suka mikir, biar mikir. Jenengan yang belajar sama saya, oh juga kan mikir, tapi praktek saja. Yang lain mikir cari solusi, kamu sudah menjalani solusi. Enak tuh. Karena istighfar ini selalu solusi. Saratnya tekun. Man lazimal istighfar. Tekun. Berarti selama ini kita kan kurang tekun. Kalau masih banyak masalah gak selesai. Sumpek gak hilang-hilang penyebabnya. Berarti kita kurang tuh tekun. Tinggal dikenjot, tekunkan istighfarnya, maka selesai dengan sendirinya, karena diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siap ngajak dirinya sendiri istighfar. Siap minta sama Allah berkat istighfar kita seluruhnya dapat rahmat. Siap kita ngajak orang lain juga bareng-bareng istighfar, biar rahmat Allah turunnya cepat kepada semuanya. Oke. Ini baru nangis. Namanya kita hidup berjamaah. Ora, urib, dewe, dewe, dini. Alhamdulillah. Gak keraso kan? Nyantai, hati enak, pikiran tenang, hidup bersemangat. Resepnya istighfar. Nah, kalau kita mau sebetulnya salah satu kunci, biar rezekinya itu bisa luber-luber ke orang banyak, adalah mengucapkan, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, seratus kali setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. mau sebetulnya salah satu kunci, biar rezekinya itu bisa luber-luber ke orang banyak, adalah mengucapkan, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, seratus kali setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar dua rokaat, kalau sempat baca doa fajar, setelah itu, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Nah, ini kalau kita baca, rezeki kita bisa, bukan lagi kegerocokan, luber, jadi orang lain juga dapat, sangking banyaknya itu, orang lain juga dah dapat. Apa itu? Subhanallah tasbih, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Tasbih, Tahmid, Istighfar, digabung jadi satu, penutupnya istighfar, Astaghfirullah, Nah, kalau udah, tiap pagi udah diistighfari seratus, nanti mau tidur, habis isya'it, habis sholat, sudah istighfar tujuh, tujuh puluh, ya insyaAllah, yang antara pagi sampai malam kan bersih, bersih, masalahnya tuh kita untuk yang begitu tuh, M, A, L, A, S, males, padahal tulisannya males, mojone, males, males, sibuk mikir, maaf pemirsa dimanapun antum berada, ini saya tambahin titik aja, sibuk mikir, gimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya, lah nabimu kisopo, rasulmu itu siapa, kita ini ikrar, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, rasulullah, s.a.w. berarti kita percaya penuh, bahwasannya yang the best, yang terbaik, yang terbenar, hanyalah ajaran nabi Muhammad s.a.w. jadi jangan andalkan, apapun sebelum kamu andalkan, nabimu Muhammad s.a.w. nah rasulmu udah ngajari, kalau kamu tekun istighfar, lagi mau saya ngomong kanjeng nabi, yang bicara rasulullah s.a.w. siapa tekun istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhroja, apapun dhik, apapun yang nyesekno dodo, apapun yang buat sempit, hidupmu hidup terasa sempit, itu kalau kamu rajin istighfar, Allah akan menjadikan lapang, kesempitanmu dihilangno, dikasih solusi, orang kalau dihimpit gak isah apa, terus untuk dalam mentukan legoh, itu kalau rajin istighfar begitu, kemudian apalagi, sumpek, sumpek gara-gara teman, sumpek gara-gara bos, sumpek gara-gara kantor, sumpek gara-gara apapun, maka penyebab sumpeknya akan dibereskan sama Allah Ta'ala, sehingga gak sumpek lagi, setelah itu, rezekinya gak usah kakin mikir, bingung oleh yang ngedum, seponah ya, seponah ya, seponah, maka jenangan kalau udah seperti itu, jangan bingung saudara-saudara, tinggal scan barcode kirisnya itu ya, ya scan barcode kiris, nah itu, oh belum, masih tau, ganti dulu itu, wah, nah itu, barcode kirisnya di scan, ya gak usah bingung, bingung, maka itu sudah ikut andil Majlis Ar-Allah, dan tidak kena biaya administrasi, dari bank manapun, dari GOPE, dan kawan-kawannya, mau satu rupiah, dua rupiah pun bisa tembus, dua ribu rupiah, klik itu, bisa mah, masuk, ikut andil perjuangan Majlis Ar-Allah, ikhwanirahimu'alaikumullah, Alhamdulillah, udah praktekan ilmunya, bukan saatnya kita ini, kekakean teori, yang dibutuhkan, banyak praktekan, bukan banyak teori, tidak dipraktekan, banyak teori harus, tapi, harus dipraktekan, siap praktek, yang mana yang mau dipraktekan, siap, siap praktek, siap, habis isya, istighfar, 70 kali, habis sholat sunah, fajar, habis sholat sunah, fajar, sebelum sholat, subuh, subuh, baca, subhanallah, wabihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, seratus, kali, insyaallah, rezekinya lahir batin, jembar, amin, Allahumma, amin, mari kita tutup, dengan doa, yang biasa kita baca, Allahumma, ya'alim bihalati, wa muttaleh, ala saraili, waniyati, ikubi, jamia, hajati, waghfir, zunubi, wasseyiati, watajawaz, ankhatiati, wazalati, watakabbal, jamia, hasanati, wasamihni, fima, mazaw, maiyati, waaktubni, fidiwani, sadati, waslukbisabila najati, fih hayati, wa mamati, Allahumma, inni, tami'un, fi atak, ragibun, fi ridaak, mustaslimun, liqadak, faktubni min awliyak, waslukbisabila hudak, wa alhikni, bi aswiak, wa sallallahu ala silihina, Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, amin.